Orang-orang yang datang menjadi gila ketika mereka melihat pemandangan di sekeliling mereka. Mereka bahkan lupa akan bahayanya. Karena pemandangan di sekitar mereka terlalu mengejutkan. Mereka memasuki celah gunung. Lin Xuan menyerang terus-menerus dan merobek semua retakan di gunung. Lalu, sebuah cahaya mengerikan muncul di tempat itu. Aura misterius muncul. Dinding gunung itu retak dan benda-benda di dalamnya berhamburan keluar. Seketika, benda-benda itu memenuhi ruangan. Apa saja benda ini? Ramuan-ramuan suci yang berusia puluhan ribu tahun dan ratusan ribu tahun jatuh ke tanah. Segala jenis logam mulia berserakan di sana. Semua logam ini dapat digunakan untuk menyempurnakan senjata-senjata ekstrim. Bahkan ada logam yang dapat digunakan untuk menempa artefak-artefak suci. Selain itu, ada berbagai macam kekayaan alam. Beberapa di antaranya mereka kenali, tetapi beberapa di antaranya belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dengan begitu banyak harta, sulitnya seperti naik ke surga untuk menemukan satu. Namun, pada saat ini, ada ribuan dari mereka di depan mereka. Bagaimana mungkin kaisar-kaisar agung ini tidak menjadi gila? Saat itu, mereka hanya punya satu pikiran, kami kaya, kami benar-benar kaya. Dengan benda-benda ini, mereka bahkan yakin bahwa mereka dapat berkultivasi hingga menjadi dewa bumi. Seseorang harus tahu betapa sulitnya menjadi bumi abadi. Sebelumnya, Yu Sianer telah berusaha sekuat tenaga namun gagal. Ia baru berhasil setelah membunuh Zhou Tianxi. Orang bisa bayangkan betapa sulitnya menjadi seorang bumi abadi. Namun sekarang, para kaisar agung ini begitu percaya diri. Itu cukup untuk menunjukkan betapa banyaknya harta karun yang ada. Kita kaya, kita kaya, ayo kita lakukan. Setan air langsung menyerbu. Tubuhnya berubah menjadi lautan, dan ombak yang mengamuk menghantam pantai dan menyapu. Selain itu, ada juga iblis air yang berubah menjadi langit. Kaisar besar lainnya juga menyerang. Semua orang membagi harta karun itu. Hanya Lin Suan yang tidak menyentuhnya. Pertunjukan telah dimulai. Lin Suan berpikir dalam hati. Ledakan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar dari bawah. Kemudian, lebih dari sepuluh sosok mundur. Setan air dan yang lainnya memuntahkan darah dan berguling-guling karena marah. Sial, mereka tidak bisa mendapatkannya. Ada kekuatan yang mengerikan pada harta karun ini yang menyegel segalanya. Mereka hendak merobeknya. Mereka terus menyerang. Namun, setelah ratusan bahkan ribuan kali pindah, mereka hampir putus asa. Pada saat ini, Lin Suan mendengus dingin. Dasar bodoh. Apa katamu? Setan air menoleh dan marah. Yang lainnya juga iri. Lin Woody, jangan berpikir bahwa kamu bisa bersikap sombong di hadapanku hanya karena kamu telah menyelamatkanku. Kami tidak akan memberikan satupun harta karun ini kepadamu. Tidak satupun. Lin Suan mendengus dingin. Tidak bisakah kau melihatnya? Dengan itu, dia mengaktifkan enam jalan reinkarnasi, dan kekuatan reinkarnasi menyelimuti area di bawahnya. Seketika, kekuatan ilahi yang mengerikan muncul pada harta karun tersebut. Saat Lin Suan menghindari serangan formasi itu, dia menunjuk ke arah iblis air dan berkata, ini adalah kekuatan dewa, kekuatan dari makhluk abadi. Anda tidak dapat menghancurkannya, dan begitu pula saya. Hanya dengan mengundang dewa bumi, kita dapat menghancurkannya. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? Setan air dan yang lainnya putus asa. Haruskah kita memanggil tanah abadi? Kalau begitu, mereka tidak akan bisa mendapatkan harta karun apapun. Jangan serakah. Apakah Anda ingin memonopoli semua harta karun di sini? Para dewa tanah akan mencabik-cabikmu. Apakah Anda pikir mereka tidak tahu apa-apa? Cepatlah dan panggil dewa tanah. Mengapa kamu tidak pergi? Mereka menatap Lin Suan. Lin Suan berkata, apakah mereka mendengarkanku? Anda adalah bawahan mereka. Jika kalian tidak pergi sekarang, kalian semua akan mati di sini. Seolah membenarkan kata-kata Lin Suan, susunan di sekitarnya tiba-tiba menjadi mengerikan. Setan air dan yang lainnya terlempar dan memuntahkan darah. Api suci dan energi abadi di tubuh mereka meredup. Anak ini benar. Ada kekuatan ilahi di sana, jadi tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Ayo kita pergi dan undang para dewa tanah. Beberapa kaisar agung dengan tegas merobek kekosongan dan menghindar. Mereka bergegas keluar. Jika mereka melapor sekarang, itu pasti akan menjadi pahala yang besar. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan harta karun ini, mereka masih akan mendapatkan manfaat lainnya. Jika mereka terlambat lagi, maka sudah terlambat. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum saat dia memperhatikan sosok-sosok yang melarikan diri. Sasarannya bukanlah para kaisar agung ini. Sasarannya adalah para dewa tanah. Berikutnya, ketika para dewa tanah memasuki permainan, itu akan menjadi serangan balik yang sesungguhnya. Di puncak gunung terbesar, para dewa tanah mengendalikan cermin surga dan melanjutkan pencarian. Mereka sangat sabar. Mereka telah berada di kota abadi selama jutaan tahun. Mereka sama sekali tidak peduli dengan beberapa bulan ini. Pada saat ini, beberapa sosok terbang dari jauh. Mereka terluka dan dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Apa yang sedang terjadi? Purple Immortal mengerutkan kening. Mengapa kamu terluka parah? Apakah Lin Suan itu bergerak? Sial! Aku tahu dia tidak punya niat baik. Raksasa itu pun meraung. Namun, siluman air dan yang lainnya berkata, itu bukan dia. Bukan Lin Suan yang bergerak melawan kita. Kami menemukan harta karun. Mereka segera menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Ketika mereka mendengar bahwa ada ribuan harta karun yang tersebar di seluruh tanah seperti batu, para makhluk abadi di bumi tercengang. Para dewa tanah juga tercengang. Apakah kamu yakin? Iya. Setan air itu menganggup dan berkata, pada saat itu, Lin Suan langsung bergerak setelah melihat harta karun itu. Namun, dia tidak berhasil. Dia terpental kembali. Kemudian, kami menemukan bahwa ada kekuatan ilahi yang mengerikan di sana. Itu adalah kekuatan dari tanah abadi. Anak itu tidak bisa membukanya. Apakah Anda sudah mencobanya? Singa berkepala sembilan bertanya. Setan air itu gemetar dan segera menundukkan kepalanya. Untuk mencegah anak itu berbohong, kami juga berusaha. Tentu saja dia tidak berani mengatakan bahwa mereka iri dan ingin merampas harta karun itu. Kalau dia berkata begitu, para dewa bumi ini akan mencabik-cabiknya. Mungkinkah itu jebakan? Purple Immortal sangat berhati-hati. Bagaimanapun, surga ketujuh yang didirikan saudara perempuannya dihancurkan oleh anak ini. Raksasa itu berkata, anak itu memiliki api abadi, yang merupakan kekuatan yang dapat mengancam makhluk abadi di daratan. Dia melihat begitu banyak harta, mengapa dia tidak menggunakan api abadi? Itu jebakan. Beberapa ahlinin Heaven juga angkat bicara. Mata singa berkepala sembilan itu dingin sekali. Anak ini berani menipu kita. Bawa dia kembali dan tekan dia. Kita tidak bisa membiarkan dia terus berpartisipasi dalam pencarian. Namun, Purple Immortal berkata, tunggu, bagaimana kalau aku pergi dan melihatnya? Anda. Mereka semua tercengang dan menatap Purple Immortal. Kau tidak takut dengan api abadi. Sembilan kepala singa berkepala sembilan itu berseri-seri dengan cahaya. Dia berkata, informasi apalagi yang Anda miliki. Kau tidak memberitahu kami, kan? Katakan. Karena kita sudah bergabung, tidak baik jika kau menyembunyikannya. Di surga ke-sembilan, orang-orang dari dua kekuatan lainnya berkata, karena senior dewa umu ingin pergi, mengapa kita tidak pergi dan melihat bersama? Kami punya lebih banyak orang, dan anak itu punya kartu truf, jadi dia tidak bisa menolak. Wajah Purple Immortal berubah dingin. Dia mendengus. Menurut informasi yang kudapat, anak itu menggunakan api abadi. Digunakan. Apa kamu yakin? Raksasa itu meraung. Dewa elang, singa berkepala sembilan, dan yang lainnya semuanya tercengang. Dewa ungu tak punya pilihan lain selain berkata, dewa tanah surga ketujuh adalah Yusian R. Dia awalnya ada di pihak kita, tapi dia terluka parah. Orang yang menyerangnya adalah Lin Suan. Dia menggunakan api abadi untuk melukai Yusian R. Oleh karena itu, ia memenangkan hak untuk datang dan menemukan token abadi. 6292. Anak itu tidak memiliki api abadi. Hebat sekali. Jika saatnya tiba, kita bisa menyerang tanpa ragu-ragu. Yusian tersenyum kejam. Selama mereka menemukan petunjuk tentang token abadi, mereka akan segera menyerang. Apa yang kita tunggu? Mari kita bertindak segera. Itu hanya harta karun. Itu bukan yang kami inginkan. Tidak perlu mengirim semua orang. Singa berkepala sembilan masih sangat tenang. Ia memiliki sembilan kepala dan sangat cerdas. Dia berkata, kirim saja beberapa orang. Sisanya akan terus mencari petunjuk tentang token abadi. Jangan lupa, berapapun yang kamu peroleh, percuma kalau tidak bisa keluar. Bagaimana kalau aku pergi? Ju siang tergoda. Dia melirik Valet Deity. Valet Deity mengangguk. Dia juga ingin pergi. Pada saat ini, mereka bisa bekerja sama. Namun, Singa berkepala sembilan membujuk, jangan pergi. Biarkan terpergi. Dia cepat dan berteman baik dengan anak itu. Ketiga, Anda pergi. Aku juga akan pergi. Aku tidak merasa aman pergi sendirian. Valet Deity menonjol. Dia tidak bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Kami juga akan mengirim beberapa orang ke Nine Heaven. Orang-orang dari dua vaksi lainnya berkata dengan suara yang dalam. Mereka juga telah mengirim dua kaisar agung yang super. Oke, cepat kembali. Aku hanya memberimu waktu satu hari. Jangan tunda pencarian petunjuk tentang token abadi. Kata Singa berkepala sembilan dengan dingin. Jangan khawatir, Big Brother. Kami akan segera kembali. Dewa Elang memiliki sayap hitam di punggungnya. Dia sangat cepat. Valet Immortal menghunus pedang panjang berwarna ungu, membelah kehampaan. Melihat keduanya pergi. Ju siang merasa iri. Jangan khawatir. Mereka tidak akan berani mengambil harta karun itu sendirian. Kata Singa berkepala sembilan dengan dingin. Tubuh ju siang bergetar. Lalu dia tertawa. Tentu saja. Siapa yang berani melawan kakak? Selama Dewa Bumi dari surga ke-sembilan tidak datang, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi lawan kakak besar. Apa yang dikatakannya tidak salah. Singa berkepala sembilan adalah yang terkuat di antara orang-orang ini. Setan air dan yang lainnya kembali ke gunung yang rusak. Pada saat ini, Lin Suan terluka. Kaisar besar lainnya bahkan lebih parah. Beberapa terbelah, beberapa terkoyak. Darah mereka mewarnai langit. Ledakan. Fahlet deiti tiba dan melihat kejadian ini. Dia menebas dengan pedangnya. Energi pedang ungu membelah langit dan membelah susunan itu menjadi dua. Hebat, kita terselamatkan. Para Kaisar Agung di dalam merasa putus asa. Namun, kini mereka bersorak. Dengan bantuan Dewa Tanah, mereka aman. Lin Suan juga mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat dan dia tampak sangat lemah. Dia menatap ke langit. Dia melihat Dewa Elang dan Fahlet abadi. Apakah hanya ada dua Dewa Tanah? Dia sangat berhati-hati. Akan tetapi, jika memang ada dua, biarlah demikian. Mari kita mulai dengan hidangan pembuka. Kemudian, kita akan menanganinya perlahan-lahan. Pada akhirnya, kita akan menyingkirkan semuanya sekaligus. Kau akhirnya datang. Jika kau tidak datang, semua bawahanmu akan mati. Lin Suan berpura-pura sangat marah dan mendengus dingin. Dewa Elang meliriknya namun tidak mengatakan apapun. Dewa Ungu tertawa. Bocah, bukankah kau sangat sombong? Dia bahkan mengancamku sebelumnya. Mengapa kau tidak menggunakan kartu trufmu untuk merebut harta karun ini? Lin Suan berkata, meskipun harta karun itu bagus, itu bukanlah tujuan akhirku. Tujuan utamaku adalah token abadi, jadi aku harus menyimpan kartu trufku untuk yang terakhir. Pada saat itu, siapa saja yang berani bertarung denganku demi token abadi, aku akan menggunakan kartu trufku untuk menyerang mereka. Dewa Ungu mencibir, hatinya dipenuhi rasa jijik. Bocah, apa yang kau pura-pura lakukan? Kau sudah menggunakan semua kartu trufmu. Apakah benar-benar berpikir kami tidak tahu? Namun, dia segera berhenti memperhatikan Lin Suan. Dia melihat ke depan dan menarik nafas dalam-dalam. Ada begitu banyak harta karun di sini. Karena dia adalah dewa tanah. Pada saat itu, ketika dia melihat tumpukan harta karun, jantungnya berdebar kencang. Dewa Elang yang berada di sampingnya pun tak bisa tenang. Dia menatap Lin Suan dan berkata, Sayang, aku tidak bisa memberimu satupun. Kamu harus siap secara mental. Dia memiliki beberapa persahabatan dengan Lin Suan, namun dia telah memberikan Lin Suan buah panjang umur dan Lin Suan Tianyin Instan. Karena itu, dia tidak berhutang apapun pada Lin Suan. Lin Suan tersenyum ketika melihat sikap pihak lain. Sebelumnya dia masih ragu apakah harus melepaskan Eagle Deity. Kini setelah dia melihat reaksi Dewa Elang, dia tak perlu ragu lagi. Karena dia sudah memutuskan tidak akan membiarkannya pergi. Memang, dia tidak berhutang apapun padanya. Selanjutnya, mereka akan menjadi musuh. Lakukan gerakanmu. Valet Immortal meraum marah saat pedang ungu di tangannya meletus. Cakar yang mengerikan juga muncul di sisi Eagle Deity. Kekuatan Dewa Tanah menyapu bersih, menghancurkan susunan di sekitarnya. Kaisar Agung lainnya mundur satu demi satu. Bahkan Lin Suan pun berseru. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan susunan untuk mempertahankan lingkungan sekitar. Susunan ini sangat mengerikan. Bahkan, susunan ini dapat menahan sebagian kekuatan Dewa Tanah. Dewa Elang terkejut. Valet Immortal mendengus dingin. Arai milik Zhou Tianxi. Tampaknya orang yang berdiri di belakangnya memang seorang Zhou Tianxi. Akan tetapi, susunan ini hanya dapat digunakan untuk pertahanan. Dia berjanji akan mampu menghancurkan susunan itu dalam tiga gerakan. Tanpa api abadi, pihak lain tidak dapat mengancamnya sama sekali. Jika bukan karena bendera penjaga, dia pasti sudah membunuhnya sejak lama. Sekarang, mari kita ambil harta karunnya terlebih dahulu. Mari kita bekerja sama dan memecahkan semua segelnya terlebih dahulu. Kalau begitu, kami akan mengambil harta karunnya. Kedua Dewa Tanah saling berpandangan, lalu segera menyerang. Kecepatan mereka begitu cepat sehingga Kaisar Agung lainnya tidak dapat melihat gerakan mereka dengan jelas. Mereka hanya bisa merasakan kekuatan tak berujung yang meletus. Hanya tersisa tiga orang di depan mereka. Dua Dewa Tanah dan Lin Suan. Lin Suan mampu mendekat berkat formasi susunan itu. Setan air di langit merasa iri. Anak ini benar-benar punya banyak kartu truf. Dia sangat dekat. Apakah dia bisa mendapatkan harta karun nanti? Di sisi lain, Chang Ia mendengus dingin. Tidak mungkin. Dewa Tanah tidak akan memberinya kesempatan. Tepat saat dia selesai berbicara, suara gemuruh datang dari bawah. Kemudian, Valet Imortal ketakutan. Apa itu? Enyahlah. Dewa Elang juga meraung marah. Dengan raungan, sepasang sayap besar menutupi langit dan bumi. Kemudian, dia merobek kekosongan itu dan mencoba melarikan diri. Namun, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Sebuah tangan besar muncul dan langsung menyelimuti kedua Dewa Tanah itu. Kemudian harta karun yang menumpuk di gunung di bawahnya pun meletus dengan kekuatan ilahi. Sebuah lubang yang dalam dan mengerikan langsung menutupi langit dan bumi. Apakah benda sekuat itu adalah jebakan? Kedua Dewa Tanah menyerang dengan ganas. Kekuatan abadi. Mereka berseru. Namun, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Tangan abadi langsung menekan dua Dewa Tanah yang berada di bawah tanah. Apa yang telah terjadi? Kekuatan yang mengguncang bumi datang dari bawah. Semua kaisar agung ketakutan. Mereka melarikan diri dengan panik. Ketika mereka sampai di tempat yang aman, mereka saling memandang dengan cemas. Apa yang terjadi tadi? Aku mendengar teriakan Dewa Tanah. Mungkinkah itu jebakan? Sialan, apakah Lin Woody telah bertindak? Tidak mungkin, dia tidak memiliki kemampuan itu. Sialan, tempat ini aneh sekali. Suara seruan dan diskusi yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Pada saat ini, Lin Swan terbang kembali dari jauh. Tubuhnya semakin hancur, dan susunan di sekelilingnya juga hancur. Darah mewarnai tubuhnya menjadi merah. Saya takut setengah mati. Kalau bukan karena aray itu, saya pasti sudah mati. Itu terlalu menakutkan. Kedua Dewa Tanah telah ditangkap. Lin Swan berkata sambil terbang. 6.293. Lin Swan tidak mati. Dia masih hidup. Ketika orang-orang di kejauhan melihat pemandangan ini, mereka semua menjadi gila. Mereka bahkan menyerbu dan berteriak, di mana Dewa Tanah kita? Di mana mereka? Mereka telah mendengar raungan purple immortal sebelumnya. Lin Swan menghela nafas dan berkata, Huh, kedua senior itu diselimuti oleh tangan misterius. Tahukah kau betapa mengerikannya tangan itu? Itu membuat bulu kuduk berdiri. Bagaimana situasinya sekarang? Saya juga tidak tahu. Tangan misterius. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua Kaisar Agung itu gila. Seseorang menatap Lin Swan dan berkata, Kaulah dalam semua ini. Kau menjebak kami. Benar sekali. Tangkap dia dan ambil jiwanya. Seketika, beberapa Kaisar Agung menyerang Lin Swan. Ledakan. Lin Swan menyerang dengan tangan kanan emasnya. Pada saat yang sama, energi pedangnya membubung ke langit dan memukul mundur para Kaisar Agung ini. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Meskipun aku terluka, aku bukanlah seseorang yang bisa kau tantang. Juga, seberapa kuatkah Dewa Tanah? Apakah menurutmu aku bisa menjebak mereka? Di hadapan kekuatan absolut, semuanya sia-sia. Apa kau tidak punya otak? Saat berbicara, Lin Swan memuntahkan beberapa suap darah. Auranya menjadi semakin lemah. Kita bahkan tidak bisa mengalahkan pihak lain yang memuntahkan darah. Wajah para Kaisar Agung dipenuhi dengan rasa frustrasi. Pada saat yang sama, mereka mulai berpikir dengan hati-hati. Memang mungkin untuk menjebak satu Dewa Tanah, namun sama sekali tidak mungkin untuk menjebak dua Dewa Tanah. Bagaimana dengan Dewa Elang? Kecepatan Dewa Elang sangat cepat. Mungkinkah dia tidak menghindar? Lin Swan menggelengkan kepalanya tanpa suara dan berkata, saya pikir kedua senior itu terjebak sementara dan tidak mati. Lagi pula, kau tahu betapa kuatnya Dewa Tanah. Namun, mustahil bagi mereka untuk keluar sendiri. Sepertinya kita hanya bisa meminta Dewa Tanah lainnya untuk membantu kita di luar. Benar saja, masih ada dua Dewa Tanah. Pada saat ini, para Kaisar Agung di bawahnya bergegas kembali. Di puncak gunung yang besar. Gajah Raksasa, Singa Berkepala Sembilan, dan beberapa lainnya tercengang ketika mendengar berita tersebut. Kedua Dewa Tanah telah menghilang. Mereka terjebak. Jenis aray apa, untuk bisa menjebak tanah abadi? Pikiran pertama mereka adalah ini adalah rencana Lin Swan. Namun, mereka segera menganggapnya menggelikan. Adalah hal yang wajar bagi seekor semut untuk dapat mengancam mereka dengan api abadi. Sekarang setelah mereka memasang jebakan seperti itu, mustahil bagi mereka untuk melompat ke dalamnya. Itu tidak mungkin bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Anak ini tidak memiliki kemampuan seperti itu. Bagaimana menurutmu? Singa Berkepala Sembilan memandang Gajah Raksasa dan penduduk surga ke-9. Gajah Raksasa itu berkata, kecepatan kakak ketiga sangat cepat, tetapi dia masih belum keluar. Kamu bisa bayangkan betapa mengerikannya tangan misterius itu. Kaisar-Kaisar Agung dari Sembilan Surga juga berkata, senior, tempat itu terdeteksi oleh cermin langit kita. Itu salah satu kemungkinan. Meskipun tempat lain juga berbahaya, tetapi belum pernah seberbahaya ini. Artinya mungkin ada petunjuk menuju token abadi di tempat itu. Kakak, apakah kamu mau pergi melihatnya? Selama kita berhati-hati, seharusnya tidak ada masalah. Raksasa itu berbicara. Mata Singa Berkepala Sembilan itu berkedip. Kemudian, dia mengangguk sedikit. Aku juga berpikir begitu. Tempat itu pasti ada hubungannya dengan petunjuk itu. Ayo kita pergi dan lihat. Mereka bergerak cepat. Tak lama kemudian, mereka sampai di puncak gunung yang hancur. Para monster di sekitarnya segera berlutut dan memberi hormat. Wajah Lin Suan juga pucat. Ia berkata, senior, senang sekali kalian ada di sini. Huh. Raksasa itu mendengus dingin. Dia tidak sabar untuk membunuh Lin Suan sekarang. Namun, dia tidak bertindak. Dia harus memastikan apakah itu petunjuk menuju token abadi. Setelah itu, dia bisa bergerak. Anda satu-satunya yang melihat situasi tersebut. Beritahu kami apa yang Anda ketahui. Raksasa itu menatap Lin Suan. Lin Suan berkata, dua dewa bumi menyerang harta karun di langit. Namun, kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Di tengah kekuatan ilahi itu, tiba-tiba sebuah tangan besar muncul dan menyelimuti pemuda itu. Singa berkepala sembilan dan raksasa itu terdiam setelah mendengar ini. Mereka memikirkan sebuah nama dalam hati mereka, tangan abadi. Kalian semua tunggu di sini. Kami berdua akan pergi dan melihat-lihat. Kalian juga tidak diizinkan pergi. Raksasa itu menatap Lin Suan. Lin Suan berkata, aku sangat lemah. Aku tidak berani melangkah maju. Setelah berbicara, dia meludahkan dua suap darah. Kemudian kedua dewa bumi itu bergegas mendekat. Tak lama kemudian, terdengar suara yang menggetarkan bumi dari dalam. Terdengar pula suara gemuruh. Kakak, selamatkan aku. Biarkan aku keluar. Itu adalah suara dewa elang dan phalet abadi. Mereka berdua memang tidak mati. Mereka hanya terjebak. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa maju sama sekali. Jangan khawatir, kami di sini untuk menyelamatkan Anda. Raksasa itu meraung marah saat keempat kakinya membesar. Kaki-kaki itu seperti pilar-pilar suci yang menjulang ke langit saat mereka menghantamnya dengan kejam. Singa berkepala sembilan itu meraung. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Sembilan kepala itu sebenarnya melepaskan kekuatan yang berbeda-beda seolah-olah hendak menghancurkan dunia. Pertarungan ini berlangsung selama setengah bulan. Setiap hari, pertempuran itu sangat mengerikan. Setengah bulan kemudian, suara keras tiba-tiba terdengar dari depan. Kemudian, dua sosok bergegas keluar. Sosok itu berubah menjadi binatang iblis yang menakutkan. Sayapnya menutupi langit dan bumi. Energi pedang ungu lainnya merobek langit. Itu adalah Dewa Elang dan Dewa Valet. Setelah mereka berdua keluar, mereka meraung ke langit. Kemudian, mata mereka mulai mencari-cari. Mereka menatap Lin Suan. Bocah, kau berani menipuku. Sebuah pedang menebas ke bawah. Sisi Dewa Elang juga mendidih dengan niat membunuh. Saya memiliki bendera penjaga. Lin Suan mengeluarkan bendera hijau kecil dan mengibarkannya ke udara. Apakah kamu akan melanggar aturan kota abadi? Berdengung. Energi pedang ungu berhenti di udara. Akan tetapi, niat membunuh yang tak terbatas itu tidak hilang. Lin Suan berkata dengan keras, Para senior, pikirkan baik-baik. Apa hubungannya harta karun di langit denganku? Kamu terlalu serakah dan ingin melahap semua harta karun. Itulah sebabnya kamu terjebak. Dan hanya aku yang melihat adegan ini. Apa? Apakah kau akan membunuhku? Jangan bertindak gegabuh. Kata Singa berkepala sembilan. Lin Suan melanjutkan, Selain itu, aku telah memeriksa setiap titik cahaya. Titik cahaya ini sangat ganas. Saya kira rahasia token abadi pasti ada di sini. Benar sekali. Big Brother dan saya juga berpikir begitu. Mari kita periksa bersama. Ada aura yang tidak biasa di sini. Mata Dewa Elang berbinar. Ia berkata, Kita harus membawa anak itu bersama kita. Kita harus mengawasinya setiap saat agar dia tidak berbuat curang. Lin Suan, kemarilah. Singa berkepala sembilan menatap Lin Suan dan berkata, Kamu juga perwakilan dari surga tingkat ketujuh. Jadi, kali ini kau harus ikut dengan kami untuk mencari petunjuk. Terima kasih, para senior. Lin Suan tidak hanya tidak takut, Tetapi dia juga sangat gembira. Dia tampaknya tidak menyadari bahayanya dan segera bergegas menghampiri. Namun, dia mendengus dingin di dalam hatinya. Orang tua, kamu telah ditipu. Tak lama lagi kalian semua akan putus asa. Benar saja, mengjebak kedua Dewa Tanah ini adalah bagian dari rencananya. Menyelamatkan mereka juga merupakan bagian dari rencananya. Hanya dengan rencana dalam rencana dia bisa menipu para Dewa Tanah ini. Bagaimanapun, Singa berkepala sembilan itu sangat berhati-hati. Akan tetapi, betapapun berhati-hatinya dia, Dia tidak punya pilihan selain melanjutkan. 6294 Lin Suan datang ke sisi empat Dewa Bumi. Tepatnya, dia berjalan di tengah, dikelilingi oleh Dewa Bumi. Sekarang, dia tidak dapat melarikan diri meskipun dia punya sayap. Namun, dia tidak peduli. Sebaliknya, dia berkata, Senior, kalian sangat baik padaku. Dengan begitu, aku tidak perlu khawatir dengan serangan apapun. Mendengar ini, keempat Dewa Bumi mencibir. Sekarang, kami tidak menyerangmu karena aturan. Begitu kami menemukan petunjuk, kami akan membunuhmu terlebih dahulu. Dewa Elang menunjuk ke bawah dan berkata, Meskipun kita pernah terjebak di sini sebelumnya, Kita masih bisa merasakan bahwa ada lebih banyak informasi misterius di bawah. Akan tetapi, kami tidak dapat memecahkannya saat itu. Kakak, mari kita bekerja sama. Singa berkepala sembilan itu mengangguk. Kemudian, mereka segera bekerja sama. Pada saat ini, para Kaisar Agung dan Kaisar Agung Super di belakang juga bergegas mendekat. Beberapa orang dari Ninehaven berkata, Para senior, silakan ajak kami bersama Anda. Kami juga di sini atas nama Ninehaven. Datang. Singa berkepala sembilan tidak menolak dan mengizinkan mereka masuk bersama. Karena dia tahu susunan di bawahnya bahkan lebih mengerikan. Seorang Dewa Bumi pun mungkin tidak dapat menghalanginya. Jika para Kaisar Agung dan Kaisar Super Agung ini benar-benar mati setelah masuk, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Orang-orang Bumi dengan cepat berjalan ke kedalaman gunung. Secara bertahap, mereka mulai merasakan aura misterius muncul dari tanah. Aura itu membuat banyak Kaisar Agung super gemetar. Beberapa Kaisar Agung berseru, ini adalah kekuatan keabadian. Saya bisa merasakan kekuatan keabadian. Ya, aura abadi. Tempat ini memang berhubungan dengan keabadian. Token abadi seharusnya ada di depan mereka. Mereka terlalu gembira dan bahagia. Mata Lin Suan juga memerah. Namun, dia menahan diri dengan sangat baik. Tak lama kemudian, cahaya di matanya menghilang. Namun, Purple Immortal dan yang lainnya mencipir. Anak muda memang masih muda. Meski hanya sesaat, kami tetap melihatnya. Anak ini pasti mempunyai kartu truf lain untuk merebut token abadi. Namun, itu tidak mungkin. Mereka terus bergerak maju. Setelah sekitar lima hari, mereka akhirnya berhenti. Di bawahnya terdapat sebuah gua, dan di dalamnya terdapat sebuah altar kuno. Pola pada altar tersebut merupakan rune abadi, dikelilingi oleh aura abadi. Di atas altar, ada sebuah kunci. Kunci yang primitif, sederhana dan misterius. Kunci itu mesti menjadi petunjuk menuju ordo abadi. Pada saat ini, keempat dewa bumi gemetar karena kegembiraan. Mereka tidak bisa lagi tetap tenang. Kaisar-kaisar besar dan kaisar-kaisar super besar di belakangnya juga terkejut. Jadi itu adalah kuncinya. Hebat, akhirnya saya menemukannya. Mereka pun senang. Pada saat ini, Lin Suan berkata dengan lemah, Para senior, hanya ada satu kunci. Hanya itu yang dia katakan. Dia tidak mengatakan apapun lagi setelah itu. Akan tetapi, semua orang tahu bahwa orang ini mencoba menimbulkan perpecahan. Bagaimanapun, itu adalah sebuah kunci. Bagaimana mereka bisa memecahkannya, itu masih menjadi masalah. Bocah, kau terlalu banyak bicara. Kau mau mati. Fahlet Immortal berkata dengan dingin. Raksasa itu juga berkata, bagaimana kita membagi. Bukan tugas Anda untuk berpikir. Bagaimanapun, Anda tidak punya bagian. Mereka tidak memiliki sedikitpun keraguan karena penampilan Lin Suan terlalu normal. Singa berkepala sembilan menatap si Zong dan berkata, Mari kita pikirkan cara menghancurkan susunan itu terlebih dahulu. Sebelumnya, sudah ada tangan abadi yang mengerikan. Di sekitar petunjuk ini, seharusnya ada formasi yang lebih mengerikan lagi. Ya, benar. Dewa Elang pun mengangguk. Beberapa kaisar superagung dari surga ke-9 juga menarik nafas dalam-dalam. Itu benar-benar muncul. Kemudian, mereka bisa memanggil tuan mereka. Memikirkan hal ini, mereka diam-diam memasukkan tangan mereka ke dalam cincin penyimpanan dan bersiap untuk menghancurkan susunan teleportasi. Pada saat ini, beberapa kepala hitam tiba-tiba muncul di atas kepala mereka. Dalam sekejap, mereka ditekan. Sosok para raja bela diri dari surga ke-9 menegang. Raja Singa Senior, mengapa kamu menyerang kami? Kami mewakili surga ke-9. Singa berkepala 9 mendengus dingin, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Namun sebelum itu, barang siapa di antara kalian berani menggerakkan jari, akan kuberitahu dia nasib menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Bagaimana mungkin Singa berkepala 9 tidak mengetahui tipu muslihat orang-orang ini? Mereka ingin memanggil Dewa Tanah dari surga ke-9 untuk datang dan merebut harta karun itu dari mereka. Jangan pernah pikirkan itu. Karena Dewa Tanah itu belum datang sebelumnya, maka mereka tidak perlu datang sekarang. Valet Immortal juga sedikit mengernyit. Sejujurnya, saat itu, dia juga ingin memanggil adiknya. Tetapi sekarang tampaknya dia harus menunggu sedikit lebih lama dan melihat apakah susunan ini dapat dipecahkan. Mari kita bunuh anak ini dulu. Ketika dia menatap Lin Suan, niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Kolosus juga menoleh, mengangkat kakinya, dan hendak mendarat. Lin Suan berkata, jangan, kami belum mendapatkan kuncinya. Jika kau membunuhku, informasi abadi di sini akan langsung meledak. Bagaimanapun juga, kamu sekarang melanggar aturan. Pokoknya, aku tidak bisa lari. Kenapa aku tidak menunggu sampai kau memegang kuncinya? Tidak akan terlambat untuk mendekatiku kalau begitu. Nak, kamu masih punya fantasi. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa menggunakannya pada akhirnya? Itu konyol. Belum tentu. Lin Suan memegang bidak catur penjaga di tangannya dan berkata, jika kau ingin bergerak, kau harus menanggung konsekuensinya. Hancurkan dulu susunannya, jangan ganggu anak ini lagi. Singa berkepala sembilan berjalan mendekat. Keempat dewa tanah mulai mencari dan kekuatan luar biasa pun meletus. Semua orang mundur ke kejauhan. Lin Suan juga mundur. Namun, saat ini, salah satu kepala singa berkepala sembilan langsung menutupinya dan membawanya ke sisinya. Pada saat yang sama, terdengar suara dingin. Kamu tidak boleh pergi kemanapun, tetaplah berada di bawah hidungku. Jika kau berani berbuat apapun, aku akan segera membunuhmu. Apakah kamu mengerti? Berengsek. Lin Suan menggertakkan giginya, menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Singa berkepala sembilan tertawa terbahak-bahak. Sekarang, semuanya berada di bawah kendalinya. Dia tidak bisa mendatangi orang-orang di tingkat ke sembilan surga. Adapun dewa ungu ini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia bahkan tahu bahwa Purple Immortal dan Contrete Elephant telah bergandengan tangan. Tapi, lalu kenapa? Dia punya cara untuk membubarkan aliansi antara keduanya. Tentu saja, dia tidak menghancurkannya sekarang, karena susunan ini sangat mengerikan, dan mereka berempat harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Ledakan. Kaki kolosus menghantam ke depan, dan tiba-tiba langit runtuh dan bumi retak. Namun, susunan di depan mereka tidak bergerak sama sekali. Mereka tidak bisa mendekati altar kuno itu sama sekali. Krune abadi di altar itu tampaknya telah bangkit. Krune itu berputar cepat, memancarkan aura misterius. Sangat mengerikan. Lengan kolosus gemetar, tetapi dia malah semakin bersemangat. Kolosus berkata, susunan ini jauh lebih sulit daripada yang sebelumnya. Purple Immortal pun berteriak dengan marah dan menebas dengan pedangnya. Ledakan. Ledakan. Pertempuran telah benar-benar meletus. Pada saat ini, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari altar abadi. Kemudian, susunan itu berubah menjadi niat membunuh yang tiada taraf, yang menyapu ke segala arah. Berlari. Para kaisar agung di sekitarnya melarikan diri dengan gila-gilaan. Beberapa dari mereka langsung terpotong menjadi dua, dan darah mereka memotori tanah hingga menjadi merah. Lari sejauh-jauhnya. Orang-orang ini bergerak cepat, dan mereka juga mundur. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya aray langsung menembus tubuh Chang Yao. Tidak. Dia menjerit sengsara dan ingin melawan, tetapi sudah terlambat. Dalam sekejap, tubuh dan jiwanya hancur. 6.295. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka berlari lebih kencang lagi. Tak seorang pun di bawah tingkat bumi abadi dapat menghentikan kekuatan ini. Mereka akan menghadapi kematian jika tetap tinggal di sini. Petir lain melesat di atas. Seorang kaisar agung tingkat ke-9 dari surga tertembus. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang tidak diinginkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mewakili tingkat ke-9 surga. Namun, itu tidak berguna. Di hadapan susunan yang tak tertandingi ini, dia hanyalah seekor semut. Karena putus asa dan tidak mau, dia terjatuh ke tanah. Adapun yang lainnya, ada yang terpental karena suatu kekuatan dan memuntahkan darah. Beberapa dipotong menjadi dua. Singkatnya, itu sangat menyedihkan. Satu-satunya yang selamat adalah Lin Suan. Karena Lin Suan ditutupi oleh kepala singa berkepala sembilan. Hancurkanlah dengan sekuat tenaga dan jangan menahan diri. Singa berkepala sembilan meraung. Kepala lainnya melepaskan kekuatan mereka dan menyerang terus-menerus seperti Dewa Langit. Pada saat yang sama, Purple Immortal berkata, saya khawatir dengan kekuatan kita, kita tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau kau panggil adikku ke sini? Teruslah bermimpi. Dewa Elang berteriak dengan dingin. Singa berkepala sembilan juga berkata, jika kau berani menyerang, jangan salahkan kami tiga bersaudara karena telah menindasmu terlebih dahulu. Lalu, kita bertiga akan perlahan-lahan menghancurkan susunan itu. Sekalipun butuh waktu seratus atau seribu tahun, lalu kenapa? Mendengar ini, Purple Immortal menggertakan giginya, sialan, sialan. Lin Suan menghela nafas dalam hatinya. Dia benar-benar berharap adik perempuan Purple Immortal akan datang. Karena dari apa yang didengarnya, saudara perempuan pihak lain adalah dewa bumi dari surga tingkat ke-9. Jika pihak lain datang, dia bisa membunuh mereka semua. Jika dia tidak datang, akan menjadi masalah ketika dia pergi ke surga tingkat ke-9 di masa mendatang. Namun, Singa berkepala sembilan dan yang lainnya tidak berpikir demikian. Mereka tidak akan mengizinkan dewa bumi manapun untuk datang. Mereka terus menyerang. Kekuatan dewa yang mengerikan meledak, dan Ki Abadi sangatlah luas. Wajah Purple Immortal tampak dingin saat dia menyerang. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Karena dia masih punya cara untuk memanggil adiknya. Namun, itu akan memakan waktu. Kebetulan saja susunan ini sangat sulit, jadi dia punya banyak waktu. Metode ini adalah telepati. Kalau saja mereka berada di level surga yang sama, kekuatan gaib itu bisa langsung membuat sang adik tahu keadaannya saat ini. Namun sekarang, dia ingin mengirimkan berita tentang surga tingkat ke-9. Itu perlu disebarkan melintasi langit dan bumi. Di sisi lain, menerobos energi langit dan bumi membutuhkan banyak sekali energi, yang hanya dapat dihabiskan seiring berjalannya waktu. Dalam sekejap mata, satu bulan berlalu, tiga bulan berlalu, setengah tahun berlalu, pertempuran berlanjut. Berkembang di sini benar-benar terlalu mengerikan. Beberapa dewa bumi tampak sangat sabar. Pada hari ini, bibir zisian melengkung membentuk senyuman. Setelah menghabiskan setengah tahun, dia akhirnya berhasil mengirim pesan melalui telepati. Surga ke-9 Gunung Ungu Wanita misterius berpakaian ungu itu tiba-tiba membuka matanya. Dia telah menemukan petunjuk. Itu sangat cepat. Dia sungguh terkejut. Meskipun dia telah mengirim adik laki-lakinya dan bawahannya ke bawah. Namun, tetap saja tidak ada petunjuk. Namun, dia tidak terburu-buru. Sudah berapa lama, bahkan belum setahun berlalu. Bagaimana mungkin mereka bisa menemukan petunjuk? Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan mendapat petunjuk sekarang. Pikiran mereka terhubung. Kekuatan formasi itu berada di luar imajinasi. Mata wanita berjubah ungu itu berkedip. Pada saat yang sama, dia mendengus dingin. Singa berkepala sembilan ini benar-benar sombong. Dia secara langsung mengendalikan orang-orang di lapisan ke-sembilan surga. Oleh karena itu, tidak ada berita yang dapat disebarkan. Dia menatap kekejauhan dan tersenyum. Untungnya, aku punya adik laki-laki di sana. Saya pikir monster tua lainnya masih belum tahu beritanya, kan? Wanita berjubah ungu itu berencana untuk bertindak cepat. Dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giyok dan pusaran ungu muncul. Gunung penciptaan dunia. Sebuah altar kuno dan misterius. Kempat dewa bumi masih bertarung dengan sekuat tenaga mereka. Pada saat ini, pusaran ungu tiba-tiba muncul. Kemudian, sebuah telapak tangan menamparkan dengan keras. Formasi itu mulai berguncang hebat. Kekuatan Dewa Bumi kelima. Semua orang terkejut. Siapa itu? Para Dewa Bumi lainnya juga tercengang. Zisian tersenyum. Kakak, akhirnya kamu di sini. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Dewa Elang berubah. Singa berkepala sembilan juga mengerutkan kening. Dia menatap Zisian dengan niat membunuh di matanya. Namun, pada saat ini, suara dingin datang dari pusaran. Singa berkepala sembilan, jika keberani menyerang saudaraku, aku akan membunuhmu bahkan jika aku melintasi dunia. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, dua retakan spasial muncul di sekitarnya. Setelah itu, sambaran petir yang mengerikan dan badai yang dahsyat menerjang formasi itu. Tiba-tiba formasi itu berguncang hebat. Apakah ada lebih banyak Dewa Bumi? Ekspresi Dewa Elang dan yang lainnya berubah sangat jelek. Dengan cara ini, ketiga bersaudara itu tidak memiliki keuntungan. Bahkan Ziyan pun marah. Kau juga tahu tentang itu. Sebuah suara tua terdengar dari badai petir. Ziyan, kami tahu kamu punya adik laki-laki di alam bawah. Jadi, kami telah memperhatikan pergerakanmu. Saat kau bergerak, kami tahu. Semuanya, mari kita hancurkan formasi ini bersama-sama. Singa berkepala sembilan dan yang lainnya tidak punya pilihan selain setuju. Kali ini, ada tujuh Dewa Bumi. Kekuatan mereka jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Mereka menyerang bersama-sama. Formasi itu berguncang hebat seolah-olah tidak dapat bertahan sama sekali. Rune-rune itu terus hancur. Lin Xuan senang sekaligus khawatir. Dia gembira karena adik Ziyan akhirnya bergerak. Namun, masih ada dua Dewa Bumi lagi. Dengan cara ini apakah rencananya akan berhasil? Lagi pula, dia tidak berencana untuk menekan begitu banyak Dewa Bumi. Namun, setelah mengamatinya beberapa saat, dia menghela nafas lega. Meskipun beberapa retakan muncul di langit, tubuh asli Earth Immortal tidak muncul. Tampaknya orang-orang ini harus membayar harga yang sangat mahal jika mereka ingin turun. Retak, retak. Semakin banyak formasi di depan mereka yang hancur. Semua orang bergerak maju. Akhirnya, mereka sampai di dekat altar kuno. Berdengung. Bagus, adik, cepatlah. Ziyan meraung. Dia sudah menjauhkan diri dari singa berkepala sembilan dan yang lainnya. Di pusaran umu itu, sebuah tangan yang seperti giyok akhirnya terulur. Tangan lainnya meraih kunci di bawah. Beraninya kau. Singa berkepala sembilan meraung dengan marah, kepalanya menggetarkan langit. Namun, dewa bumi lainnya juga menyerang. Tiga lengan muncul di langit, masing-masing membawa asap ungu, badai yang mengerikan, dan langit yang penuh kilat. Kakak ketiga, kamu yang menyerang. Singa berkepala sembilan meraung. Dewa elang adalah yang tercepat. Namun, dewa bumi lainnya juga tidak lambat. Mereka hanya tertinggal sedikit sebelum mereka menyelimuti altar kuno itu. Pada saat ini, altar kuno itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menakutkan. Di altar kuno, Rune yang tak berujung mengembun menjadi sebuah mata dan tiba-tiba terbuka. Tatapan itu menyelimuti seluruh dunia. Itu mengerikan dan menyeramkan. Dia yang tercepat, jadi dia tidak bisa menghindar sama sekali. Setelah diselimuti oleh tatapan itu, dia merasa seluruh tubuhnya akan menegang. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan suara gemuruh ketakutan. Mata abadi. Dewa bumi lainnya juga terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mata abadi baru terbuka sekarang? Mungkinkah ada seseorang yang secara sadar mengendalikannya? Berlari. Mereka mundur dengan panik. Namun sudah terlambat. Di langit, tiga lengan langit ke-9 juga ingin melarikan diri. Namun, mereka semua diselimuti oleh tatapan dalam sekejap. Ketiga lengan itu langsung menegang dan gerakannya menjadi sangat lambat. Kakak, selamatkan aku. Zisian juga ketakutan. Karena dia merasakan ada pola-pola misterius yang muncul pada tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi patung. 6.296 Pola-pola misterius muncul di tubuh para dewa bumi. Pola-pola itu tampak seperti pola batu. Tubuh mereka akan berubah menjadi patung. Singa berkepala sembilan itu meraum marah dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan itu. Mereka segera mundur. Para dewa bumi lainnya melakukan hal yang sama. Mereka bahkan membakar kiabadi dan api ilahi mereka tanpa mempedulikan nyawa mereka. Mereka benar-benar takut. Cahaya dari mata keabadian disebut cahaya keabadian. Begitu mereka diselimuti olehnya, mereka akan membatu dan berubah menjadi manusia batu. Pada saat itu, akan sulit bagi mereka untuk bergerak dan kekuatan mereka akan hilang. Jadi sekarang, bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa untuk merusak fondasinya, mereka tidak bisa tinggal di sini. Mereka harus melarikan diri. Tidakkah kamu pikir sudah terlambat untuk melarikan diri? Pada saat ini, terdengar suara mengejek. Suara itu masih sangat muda. Siapa itu? Dewa Elang meraung. Purple Immortal pun ikut meraung. Namun, sesaat kemudian, mereka tercengang. Itu adalah suara Lin Suan. Dia tiba-tiba menoleh. Lin Suan mencibir. Nak, kamu ingin mati. Bahkan kami tidak dapat menahannya, apalagi Anda. Kakak, bunuh dia. Wajah singa berkepala sembilan itu berubah dingin dan dia ingin menyerang. Namun, pada saat ini, punggung Lin Suan terbelah. Sebuah telapak tangan muncul di belakangnya dan tiba-tiba membesar, menutupi langit dan bumi. Itu adalah tangan yang besar, tangan keabadian. Penampakannya langsung menyelimuti seluruh langit. Itu menutup semua rute pelarian Dewa Bumi. Sialan, kenapa kamu punya tangan keabadian? Singa berkepala sembilan itu meraung dengan ganas. Salah satu kepalanya langsung hancur, dan darah berceceran di mana-mana. Tidak hanya itu, kulit kepalanya pun mati rasa. Dia merasa telah jatuh dalam perangkap. Anda benar-benar menipu kami. Para Dewa Bumi lainnya pun mengerti dan menggertakkan gigi mereka. Mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Benar, mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Kalian semua telah jatuh ke dalam perangkapku. Setelah mengatakan itu, tangan keabadian di belakang Lin Suan menjadi semakin mengerikan. Pergilah ke neraka. Raksasa itu meraung dan menginjak Lin Suan, menghancurkan tubuh Lin Suan. Dia akhirnya meninggal. Semut kecil, pergilah ke neraka. Mereka meraung dengan gila. Membunuh Lin Suan akan menghilangkan kebencian di hatinya. Walaupun mereka tersenyum, ekspresi mereka sangatlah jelek. Dengan tangan abadi dan mata abadi, tidak ada cara mereka bisa melarikan diri. Pada akhirnya, para dewa tanah ini menjerit putus asa. Faktanya, tubuh raksasa itu langsung amruk. Jiwanya ingin melarikan diri, tetapi sia-sia. Di bawah tatapan mata abadi, pola-pola batu mulai muncul di tubuh mereka. Lambat laun, mereka berubah menjadi patung. Berengsek. Di langit, tiga dewa bumi dari surga ke-9 juga meraung. Tangan mereka yang terentang benar-benar membatu. Lebih jauh lagi, kekuatan ini masih menyebar ke seluruh tubuh mereka. Mereka buru-buru menarik telapak tangannya dan membela diri. Adegan ini sungguh mengerikan. Para dewa tanah yang sebelumnya sangat menakutkan dan dapat menekan langit dan bumi semuanya telah berubah menjadi patung dan berdiri di sana. Dia dikelilingi oleh aura kehancuran yang mengerikan. Para kaisar di kejauhan semuanya tercengang. Apa yang terjadi? Bagaimana tuan mereka, seorang dewa abadi, menjadi sebuah patung? Haruskah saya pergi ke sana dan melihatnya? Benar sekali, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Anda sedang mencari kematian? Bahkan seorang dewa bumi pun tidak dapat menahannya, tapi kamu masih ingin melewatinya. Jika kau ingin mati, jangan seret aku. Segala macam diskusi terdengar, para kaisar ini tidak pergi, juga tidak berani mendekat. Pada saat itu, sesosok tubuh mulai melangkah maju. Tak lama kemudian, ia tiba di medan perang di depannya. Siapa ini? Kamu sungguh gegabuh. Saat ini, jika kau ingin pergi ke sana, menurutku kau sudah mati. Ketika mereka menoleh, mereka tercengang. Itu anak kecil. Tampilan belakang ini sangat familiar. Itu linsuan, dia belum mati. Tidak mungkin, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa dia tertimpa gajah raksasa. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Ajaib, sungguh ajaib. Sosok itu berjalan mendekat dan menatap patung-patung itu sambil berseru keheranan. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari patung itu. Kau juga belum mati, bagaimana mungkin? Itu adalah suara gajah raksasa. Linsuan terkejut dan segera mundur. Namun, dia segera tersenyum. Sepertinya tubuhmu telah membatu dan kekuatanmu telah menghilang. Namun, itu bukan kematian yang sebenarnya. Itu seharusnya merupakan kondisi kehidupan yang istimewa. Memikirkan hal ini, dia tersenyum lagi. Benar, aku memang tidak mati. Apa yang kau bunuh hanyalah inkarnasi. Mustahil, kau bahkan bisa menipuku. Kau tidak punya kemampuan seperti itu. Suara singa berkepala sembilan pun terdengar. Saat ini, ia telah berubah menjadi patung singa, yang sangat spektakuler. Linsuan mendengus. Tidak mungkin, saya pikir kamulah yang bodoh. Langit ke-7 adalah penguasa siklus surgawi. Apakah Anda tidak tahu berita kecil ini? Master siklus surgawi membuatkan Rune pengganti kematian untukku. Baru saja, aku menggunakan Rune semacam ini. Ngomong-ngomong, apakah Yusian, Er tahu tentang dewa bumi dari surga ke-7? Saat itu, dia juga tertipu oleh Rune semacam ini. Itulah sebabnya dia terluka parah karenaku. Apa, Rune master siklus surgawi, brengsek. Gajah raksasa itu meraung. Singa berkepala sembilan itu pun meraung dengan marah. Dewa elang terdiam sepenuhnya. Purple deity, di sisi lain, menjadi gila. Sebelumnya, ia mengejek Yusian, R sebagai seorang idiot karena dikalahkan oleh seorang kaisar muda. Namun kini, dia juga ditipu oleh seorang pemuda. Terlebih lagi, akhir hidupnya lebih buruk dari Yusian, Er. Yusian, Er terluka parah, tetapi dia masih bisa pulih. Namun, mereka tidak bisa. Setelah membatu, bagi mereka sama sulitnya dengan naik ke surga untuk pulih. Meskipun mereka tidak akan mati, hidup dalam keputus asaan seperti ini bahkan lebih menyedihkan. Empat dewa bumi membatu, dan tiga lainnya lengannya membatu. Sayangnya, saudara perempuan Purple deity hanya memiliki satu lengan yang membatu. Jika dia benar-benar membatu, dia akan memiliki satu musuh lebih sedikit saat dia pergi ke surga ke sembilan. Namun, hasil seperti ini sudah sangat memuaskan. Setidaknya, tangan abadi sangat puas. Kalau bukan karena bantuan Lin Suan, paling-paling dia bisa mengalahkan dewa bumi ini. Akan tetapi, mustahil untuk membuat dewa bumi ini sepenuhnya membatu. Ketika para dewa bumi ini pulih, mereka mungkin akan kembali lagi. Tetapi kali ini, para dewa bumi ini mungkin tidak akan bergerak untuk waktu yang lama. Akan sangat sulit untuk menembus pembatuan itu. Anak muda, kamu benar-benar melakukannya. Suara tangan abadi terdengar. Senyum Lin Suan menghilang. Sebaliknya, dia mengerutkan kening. Dia teringat sesuatu. Ketika dia memasuki kota abadi, ada syaratnya. Jika mereka gagal, para dewa bumi dari alam ilahi akan membatu. Pada waktu itu, dia tidak begitu mengerti. Tetapi sekarang, ketika dia melihat beberapa patung ini, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Apa yang disebut dengan pembatuan dewa bumi mungkin merupakan pemandangan yang ada di depannya. Lin Suan berdiri di samping dewa bumi. Dia hanya bisa merasakan bahwa orang-orang ini masih hidup. Kekuatan dalam tubuh mereka telah lenyap. Mereka bahkan tidak bisa bergerak. Jika mereka benar-benar membatu, maka itu akan sangat tragis. Kekuatan tempur terbaik mereka akan lenyap seketika. Pada saat itu, Raja Surgawi dunia lain mungkin akan menyerang dengan ganas dan menghancurkan alam ilahi dalam satu gerakan. Namun untungnya, tampaknya alam ilahi lebih unggul saat ini. Dia benar-benar tak sabar untuk melihat dewa bumi dari Raja Surgawi dunia lain membatu. 6297 Lin Suan terkejut karena alam abadi memiliki kekuatan yang begitu mengerikan hingga mampu membuat para dewa bumi membatu. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih penasaran. Apa sebenarnya alam abadi itu? Apakah itu suatu orang atau suatu alam? Dia tidak tahu apa-apa. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menjawabnya. Para dewa bumi ini tampaknya takut akan sesuatu dan tidak berani mengatakan apapun. Namun, Lin Suan tahu bahwa pembatuan tidaklah mutlak. Setelah pembatuan itu rusak, pembatuan itu dapat dipulihkan lagi. Misalnya, dewa perang tampaknya telah membatu sebelumnya, tetapi kemudian dia mematahkan pembatu tersebut. Ketika Lin Suan melihat dewa perang untuk pertama kalinya, pihak lain seperti monyet batu. Namun, pada pertempuran berikutnya, dewa perang mampu bergerak. Meskipun masih ada pola-pola seperti batu di tubuhnya, dia telah menembus proses membatu. Namun, waktu yang dihabiskan dalam proses ini seharusnya sangat lama. Lin Suan bertanya, apa sebenarnya pembatuan ini? Tangan abadi berkata, ini adalah kondisi yang sangat aneh. Hanya saja kita membiarkan mereka merasakannya terlebih dahulu. Apa artinya merasakannya terlebih dahulu? Lin Suan terkejut, mungkinkah dewa bumi akhirnya akan kembali ke keadaan membatu? Keraguan dalam hatinya pun makin bertambah besar. Sang tangan abadi berkata, anak muda, kau akan tahu saat kau menjadi dewa bumi. Memberitahumu sekarang hanya akan menambah kekhawatiranmu. Baiklah, ini yang Anda inginkan. Dengan lambayan tangan abadi, kuncinya terbang ke Lin Suan. Ini adalah petunjuk untuk token abadi. Kau benar-benar mengejutkanku. Mungkin kali ini, kau benar-benar memiliki kesempatan untuk mendapatkan token abadi. Semoga beruntung. Dengan itu, tangan abadi melambai lagi, dan retakan besar muncul di langit. Kemudian, Lin Suan dan kaisar agung lainnya yang masih hidup semuanya terbang ke celah besar dan menghilang. Di bawah tanah gunung penciptaan dunia, kedamaian kembali pulih. Mata abadi dan tangan abadi juga terbenam ke dalam bumi. Seolah-olah semua pertempuran itu tidak pernah terjadi. Namun, hanya ada beberapa patung misterius lagi. Berengsek. Sang raksasa meraung, aku benar-benar jatuh ke tangan seekor semut kecil dan mati dengan segala kesedihan. Purple Immortal pun menggertakkan giginya, anak nakal sialan, tunggu saja, adikku akan membalaskan dendamku. Dewa Elang terdiam. Apakah dia gagal? Singa berkepala sembilan bahkan lebih tidak percaya. Selama ini, dia mengira bahwa dia lah yang mengendalikan seluruh situasi. Dia sama sekali tidak mempedulikan Lin Suan. Namun sekarang, dia telah benar-benar dikalahkan. Terlebih lagi, dia telah dikalahkan oleh seorang pemuda. Tak tertahankan. Segala macam suara gemuruh gila datang dari bawah tanah, mengguncang sembilan langit. Namun, hanya itu yang dapat mereka lakukan. Mereka tidak dapat membalas dendam. Mereka tidak dapat melakukan apapun. Dia hanya bisa merasakan penyesalan dan keputusasaan yang tak berujung. Ledakan. Ledakan. Di atas langit gunung batas penciptaan, sebuah retakan besar muncul, dan kemudian, beberapa sosok jatuh. Setelah orang-orang ini jatuh, mereka masih linglung. Siapakah saya? Di mana saya? Apa yang saya lakukan? Mereka semua tercengang. Mereka adalah bawahan Dewa Bumi. Sebelumnya mereka telah melihat pemandangan yang luar biasa. Para Dewa Bumi menyerang formasi susunan itu dengan kekuatan yang tak tertahankan dan kemenangan akan segera diraih. Tetapi pada saat ini, kekosongan itu terkoyak saat makhluk-makhluk kuat yang tak tertandingi dari sembilan surga bergerak untuk merebutnya. Suasana menjadi membingungkan. Pada akhirnya, siapa yang akan muncul sebagai pemenang? Dia pun tidak tahu. Namun, mereka menduga bahwa itu mungkin singa berkepala sembilan. Lagi pula, jika ketiga bersaudara itu bekerja sama, mereka dapat menyapu bersih semuanya. Tentu saja orang-orang dari sembilan surga itu yakin bahwa tuannya akan menang. Karena Dewa Bumi dari sembilan surga bahkan lebih mengerikan. Namun, situasi sekali lagi melampaui harapan mereka. Semut kecil di mata mereka, linsuan, tiba-tiba meledak dengan kekuatan abadi. Ia bahkan mengancam bahwa ini semua adalah jebakan yang dibuat olehnya. Dan ini memang sebuah jebakan. Altar misterius, mata abadi, secara langsung mengubah para Dewa Bumi ini menjadi manusia batu. Kekuatan Dewa yang mengerikan lenyap, Ki abadi yang menakutkan lenyap, hanya beberapa batu dingin yang berdiri di sana. Di sisi lain, linsuan telah menjadi pemenang utama. Dia telah memperoleh kunci dan petunjuk untuk lencana abadi. Semua ini terlalu mengejutkan sehingga otak mereka tidak dapat bereaksi. Bagaimana linsuan bisa begitu kuat? Bukankah dia hanya seekor semut kecil? Mengapa dia begitu menakutkan? Mereka akhirnya mendapat petunjuk. Selanjutnya, saatnya pergi ke sembilan surga. Tidak jauh dari mereka, suara linsuan datang. Kaisar-kaisar besar ini kembali sadar. Ketika mereka melihat linsuan, mereka berdua ketakutan dan menggertakkan gigi. Mereka tidak dapat menerima bahwa pihak lain telah mengalahkan tuan mereka. Mata beberapa orang bahkan merah menyala. Sekarang mereka tidak memiliki kekuatan keabadian, bisakah mereka bergerak melawan linsuan? Lagi pula, pihak lain memiliki petunjuk tentang token abadi di tangannya. Itu adalah sesuatu yang diinginkan semua dewa bumi. Melihat matamu, kau berencana melakukan sesuatu padaku. Kau sedang mencari kematian. Linsuan mencibir, berlututlah dan bersujud. Kali ini aku akan mengampunimu. Kata-kata ini membuat para kaisar besar di pihak lawan menjadi sangat marah. Wajah mereka menjadi gelap. Kalaupun kali ini kamu menang, lalu kenapa? Itu sama sekali bukan kekuatanmu. Benar sekali, Anda hanya menggabungkan kekuatan keabadian. Kalau tidak, dengan kekuatanmu sendiri, dewa bumi bisa menamparmu sampai mati dengan satu tangan. Semuanya, mari kita bergandengan tangan dan bunuh anak ini untuk membalaskan dendam dewa bumi kita. Seorang tokoh terkemuka muncul. Dia adalah perwakilan dari surga ke-9. Badai yang mengerikan berkelebat di tubuhnya. Membunuh. Dengan suara gemuruh, dia menciptakan badai yang memenuhi langit. Melihat ini, yang lain juga menyerang. Sosok linsuan melintas, dan elang surgawi menghindar dalam sekejap. Lalu, dia bergegas mendekat. Dia tidak membunuh yang lain. Sebaliknya, dia langsung menyerbu ke arah kaisar angin. Ledakan. Tinju emas mendarat di tubuh pihak lain. Kaisar angin meraung dengan marah dan melepaskan baju besi angin yang mengerikan untuk mempertahankan diri dari serangan itu. Bahkan membentuk bila-bila angin yang tak terhitung jumlahnya yang menebas ke depan. Terdengar suara gemuruh di bumi, namun kaisar angin merasa seperti tersambar petir. Ia merasakan seluruh baju sirahnya telah hancur, dan semua tulangnya telah patah. Kamu, bagaimana ini mungkin? Begitu kuat. Dia membuka mulutnya dan darah mengalir keluar. Dia jadi gila, bagaimana ini mungkin? Pihak lain hanyalah seorang kaisar agung, dan dia adalah kaisar agung yang hebat. Dia seharusnya bisa menghancurkan pihak lain. Namun, dia dapat merasakan teror dari tinju pihak lain. Kekuatan pihak lain tampaknya telah melampaui kekuatannya. Rasanya sangat tidak nyata bagi seorang kaisar agung tahap awal untuk mengalahkannya. Ledakan. Itu adalah pukulan kanan emas lainnya, dan langsung menghantam kaisar angin ke tanah. Kemudian, Lin Suan menginjak kepala pihak lain, dan niat membunuh dingin yang menggigit muncul di matanya. Dengan ujung jarinya, kipedang menembus tubuh pihak lain. Ah! Kaisar angin mengeluarkan raungan menyedihkan karena dia merasakan bukan hanya fisik lawannya yang kuat, tetapi juga kipedangnya. Kipedang bahkan lebih mengerikan. Ketika kipedang memasuki tubuhnya, ia mulai menghancurkan meridian dan kiabadinya. Hal ini membuatnya putus asa. Jika kiabadinya terkoyak, dia akan lumpuh meskipun dia tidak mati. Kau tak bisa membunuhku. Aku murid dewa angin. Jika kau membunuhku, guruku tak akan memaafkanmu. Tuanku berada di surga ke-9, dan dia belum membatu. Jadi, kamu tidak bisa membunuhku. Kau tidak ingin bermusuhan dengan dewa bumi, bukan? 6.298. Kaisar angin merasa bahwa dia benar. Pihak lain pasti akan pergi ke surga ke-9. Pihak lain telah menyinggung beberapa dewa bumi. Dia tidak mungkin menyinggung dewa bumi lainnya, kan? Surga ke-9 tidak memiliki kekuatan keabadian untuk bekerja sama dengan pihak lain, jadi anak ini pasti tidak akan berani bergerak. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Jadi bagaimana jika aku adalah musuh dewa bumi? Belum lagi kamu, keempat dewa bumi di dalam sana semuanya adalah mahakaryaku. Apakah kau pikir aku takut padamu? Dengan itu, pedang Ki Lin Suan menebas lagi, menembus tubuh pihak lain. Ah! Ah! Kaisar angin sangatlah menderita. Fondasinya rusak parah, dan Ki abadinya retak. Dengan cara ini, meskipun dia tidak mati, dia akan lumpuh. Lin Suan membentuk susunan pedang, menyelimuti pihak lain, dan melemparkannya ke kejauhan. Kemudian dia menoleh dan melihat orang-orang di sekitarnya. Dia berkata dengan dingin, siapa yang berani menjadi musuhku? Yang lain semua ketakutan setengah mati, dan tubuh mereka mulai gemetar. Orang ini benar-benar gila. Lari, lari cepat. Mereka ingin terhindar dari bahaya. Lin Suan membelah langit dan bumi dengan pedangnya. Dia berkata, Sudah ku bilang, bersujudlah dan minta maaf padaku, baru aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, tidak seorang pun dapat pergi hari ini. Kau sedang mencari kematian. Yang lainnya masih marah. Semua orang bergabung. Dengan itu, mereka menyerang dengan gila-gilaan dengan kekuatan yang mengerikan. Lin Suan berteriak dengan marah, Senior Abadi, tolong segel surga ke-8. Sekalipun mereka melarikan diri sampai ke ujung bumi, selama mereka masih di surga ini, aku akan memburu mereka. Begitu dia selesai berbicara, Lin Suan melancarkan gerakannya. Kaisar-kaisar besar sama sekali bukan tandingannya. Bahkan kaisar-kaisar besar tahap akhir pun bukan tandingannya. Begitu kekuatan abadi dilepaskan, ia berubah menjadi pelangi yang mengejutkan, dan orang-orang ini langsung berteriak dengan menyedihkan. Meskipun kaisar superagung telah melarikan diri, Lin Suan masih mengejarnya dengan gila. Dia sangat cepat. Pada akhirnya, orang-orang ini tidak punya pilihan selain berkata, tidak bisakah kami meminta maaf. Mereka benar-benar berada di ambang kehancuran. Berlututlah dan minta maaf. Meskipun mereka tidak mau, apa yang bisa mereka lakukan? Para dewa bumi lebih baik mati daripada menyinggung perasaannya, apalagi para kaisar agung seperti mereka. Oleh karena itu, mereka bersedia berlutut dan meminta maaf. Namun, setelah bersujud, Lin Suan berkata, itu dulu. Kalian berani melawan tadi, jadi aku menambahkan lebih banyak syarat. Lumpuhkan api ilahi dan energi abadi milikmu sendiri, dan aku akan memaafkan kalian semua. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Apa? Menghancurkan api suci dan ki abadi miliknya sendiri. Dalam mimpimu. Seorang kaisar agung meraung. Lin Suan menebas lawannya menjadi dua bagian. Pada saat yang sama, kekuatan dewa meletus dari tubuhnya. Siapa yang tidak yakin? Tanyanya dengan suara rendah. Majulah sekarang, dan saya sendiri yang akan mengantarnya pergi. Semua orang gemetar. Ki abadi macam apa itu? Kekuatan macam apa ini? Aura anak ini aneh sekali. Benar-benar berbeda dengan mereka. Itu juga berbeda dari para dewa daratan. Beberapa kaisar agung ketakutan. Dengan suara ledakan, energi abadi mereka hancur. Dalam sekejap, tingkat kultifasinya turun ke tingkat tertinggi. Yang lain tidak punya pilihan selain melakukannya. Pada akhirnya, mereka yang masih hidup semuanya menjadi makhluk tertinggi. Melihat pemandangan ini, Lin Suan mendengus dingin. Aku tidak akan membunuhmu. Kalian bisa pergi. Orang-orang ini tidak lagi menjadi ancaman. Mereka menggertakkan gigi dan segera melarikan diri. Kali ini, mereka benar-benar jatuh. Mereka harus segera meninggalkan tempat ini. Ada alasan lain mengapa Lin Suan tidak membunuh orang-orang ini. Yaitu, mereka semua adalah saksi. Orang-orang ini telah menyaksikan sendiri bagaimana makhluk abadi daratan itu membatu. Terlebih lagi, mereka semua adalah bawahan para dewa tanah. Status mereka juga luar biasa. Itu hanya benar jika orang-orang ini menyebarkan berita tersebut. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Lin Suan mengeluarkan sebuah susunan dan berkata pada susunan itu, Guru Surgawi Senior, saya berhasil. Aku mendapat petunjuk tentang token abadi. Surga ke-7. Keruntuhan Sekte Aray. Sang Guru Surgawi membuka matanya. Ketika dia mendengar suara yang datang dari susunan itu, tubuhnya bergoyang sedikit. Apakah dia benar-benar melakukannya? Tria muda ini sungguh luar biasa. Pada saat ini, suara Lin Suan terdengar dari dalam formasi, Senior, aku masih butuh bantuanmu. Sebarkan berita ini ke seluruh kota abadi. Kecuali surga ke-9, sebarkan ke surga lainnya. Beritahukan mereka bahwa para penjaga dan makhluk abadi di bumi telah membatu dan tidak lagi menjadi ancaman. Apakah Anda khawatir tentang orang-orang di surga ke-9? Sang Guru Surgawi berkata, Jangan khawatir, saya akan mulai sekarang. Benar, Lin Suan memang khawatir. Ketika penduduk langit ke-9 mengetahui bahwa langit ke-7 dijaga oleh Sang Guru Surgawi, mereka pun berani menjebaknya secara diam-diam. Kini setelah para dewa abadi dari surga lainnya menghilang, orang-orang dari surga ke-9 akan bergegas untuk mendukung rakyat mereka sendiri. Dengan cara ini, para dewa tanah surga ke-9 akan mengendalikan terlalu banyak kekuasaan di kota abadi. Lin Suan tidak akan membiarkan ini terjadi karena ini merupakan ancaman besar baginya. Oleh karena itu, ia menyebarkan berita itu terlebih dahulu dan membiarkan para kaisar dari masing-masing langit mulai bertarung satu sama lain. Dengan cara ini, orang-orang di surga ke-9 tidak akan mudah dikendalikan. Ketika berita itu tersebar, seluruh kota abadi terkejut. Semua orang di surga ke-6 tercengang, apa? Purple Immortal menghilang, berubah menjadi patung. Penduduk surga ke-5, surga ke-4, dan surga ke-3 semuanya tercengang. Awalnya mereka tidak percaya, lelucon macam apa ini? Itu adalah makhluk abadi yang dapat menyapu bersih dunia dan menekan surga. Siapa yang bisa menjadi lawannya? Namun segera, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Para kaisar agung yang telah pergi bersama para dewa tanah telah kembali. Mereka sangat lemah dan bahkan menderita luka berat. Orang-orang ini bergegas datang dan menanyakan apa yang terjadi. Para kaisar super hebat yang terluka itu menggertakan gigi dan menceritakan apa yang telah terjadi. Pada saat yang sama, mereka berkata, Lin Suan lah yang melakukannya. Mereka ingin mengumpulkan kekuatan dan menyerang Lin Suan. Namun, mereka tidak tahu bahwa Lin Suan telah menyebarkan berita itu sebelumnya. Oleh karena itu, ketika penduduk surga ini mendengar bahwa para dewa bumi benar-benar ditindas, mereka semua tercengang. Semua orang berdiri di sana, tidak bergerak, pikiran mereka kosong. Setelah beberapa hari, ketika orang-orang ini sadar kembali, mereka tersentak. Balas dendam pada Lin Suan. Lelucon apa? Apakah makhluk abadi di daratan itu kuat? Empat dewa tanah yang bekerja sama ditekan oleh Lin Suan. Siapa yang berani bergerak? Terlalu menakutkan? Terlalu indah? Para dewa tanah selalu memiliki kekuatan mutlak yang tidak dapat dilampaui oleh siapapun. Namun sekarang, situasinya telah berubah. Setelah keterkejutan dan ketakutan awal, mereka perlahan-lahan menjadi serakah. Karena para dewa tanah sudah tidak ada lagi, bisakah mereka menggantikannya? Rumah para dewa tanah masih ada di sana, bisakah mereka menjadi dewa tanah yang baru? Dalam sekejap, beberapa kaisar super agung menyerbu, ingin merampas harta karun para dewa tanah. Ada lebih dari satu orang yang memiliki pemikiran ini. Oleh karena itu, pertempuran hebat pun terjadi dalam sekejap. Enyahlah, aku adalah bawahan master yang paling cakep. Omong kosong, aku adalah murid dari dewa tanah abadi. Apa hakmu menyuruhku tersesat? Kalau begitu, mari kita bertarung. Hanya yang terkuat yang layak mendapatkan harta karun para dewa abadi. 6.299 Kota Abadi Orang-orang di alam dewa tersebar di berbagai surga. Pada saat ini, ketika mereka mendengar berita itu, mereka semua tercengang. Apa? Lin Xuan menekan empat dewa tanah. Tidak mungkin, kan? Apakah Lin Gongzi menjadi begitu kuat? Ya Tuhan, mungkinkah dia juga sudah berhasil menembus dan menjadi dewa tanah? Orang-orang ini semua tercengang. Perasaan pertama mereka adalah bahwa itu tidak nyata. Reaksi keduanya adalah bertanya-tanya apakah seseorang akan menyerang mereka. Akankah pasukan dewa tanah menyerang penduduk alam ilahi? Hal ini membuat mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar dan mereka semua bersembunyi. Namun, setelah menunggu beberapa saat, mereka menyadari bahwa tidak ada apa-apa. Sebaliknya, semua orang memperebutkan harta karun dewa tanah. Ayo pergi juga. Orang-orang ini bergabung satu demi satu. Di sisi lain, orang-orang di sisi lain juga tercengang. Kerubah ekor sembilan dan yang lainnya tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Apa? Lin Suan menekan dewa tanah. Sungguh lelucon. Bahkan jika anak itu sepuluh kali lebih kuat, dia tidak akan mampu melakukannya. Mereka tidak percaya bahwa ini dilakukan oleh Lin Suan. Namun, hilangnya dewa tanah mungkin saja benar. Itu karena pertempuran yang menggemparkan telah terjadi di tempat mereka berada. Oleh karena itu, orang-orang dari pihak lain pun ikut bergabung dalam pertempuran. Pertempuran ini sungguh mengerikan. Semua orang ingin mendapatkan harta karun itu. Namun, ada satu orang yang memiliki keuntungan terbesar, dan itu adalah Raja Singa Emas. Raja Singa Emas telah mengikuti Singa Berkepala Sembilan sebelumnya. Namun, kali ini, dia tidak pergi ke surga kedelapan, melainkan tinggal di kediaman Singa Berkepala Sembilan. Oleh karena itu, ketika Singa Berkepala Sembilan menghilang, Raja Singa Emas menerima berita tersebut. Dia tahu bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Lin Suan. Dia tertegun pada awalnya, lalu dia segera mengambil tindakan dan mulai mengumpulkan sumber daya Singa Berkepala Sembilan. Apakah Singa Berkepala Sembilan memperlakukannya dengan baik? Dia tidak bisa mengatakannya. Pihak lainnya tidak mengancamnya. Namun, dia tidak merawatnya. Pihak lain menempatkan Raja Singa Emas di sini hanya untuk mempelajari garis keturunan Raja Singa Emas. Raja Singa Emas juga merupakan binatang buas dari surga dan bumi. Selain itu, ia adalah ras Singa yang bermutasi. Oleh karena itu, garis keturunan ini tidak ada di kota abadi. Setelah melihatnya kali ini, Singa Berkepala Sembilan langsung tertarik. Dia membawa Raja Singa Emas ke sisinya. Awalnya dia mengira setelah menemukan petunjuk tentang token abadi, dia akan mempelajari garis keturunan emas dengan benar. Namun betapa terkejutnya dia, kali ini dia malah ketakutan. Meskipun Raja Singa Emas tidak mengetahui tujuan Singa Berkepala Sembilan, dia tidak merasakan kehangatan apapun. Terlebih lagi, dia berasal dari alam dewa. Karena itu, semua yang dia lakukan adalah untuk alam dewa. Raja Singa Emas segera bertindak. Ia bahkan mulai menekan binatang iblis di sekitarnya untuk kepentingannya sendiri. Pertarungan di surga lainnya sangatlah sengit, namun surga kesembilan sangatlah sunyi. Tidak ada berita tentang Lin Suan di sini. Bahkan, mereka tidak tahu apa yang terjadi di surga lainnya. Lagi pula, setiap lapisan langit memiliki kekuatan langit dan bumi sebagai benteng yang mengisolasi segalanya. Hanya dengan membayar harga yang sangat mahal seseorang dapat melewatinya. Pada saat ini, surga kesembilan jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Semua petani merasakan ketakutan, seolah-olah badai akan datang. Namun, tidak seorang pun tahu apa yang terjadi. Gunung Ungu. Disinilah Ziyan berada, tempat yang suci. Tidak ada seorang pun yang berani bertindak kejam di sini. Suasana di Gunung Ungu bahkan lebih husuk. Di dalam gunung, ada kekuatan mengerikan yang merasuki udara setiap hari. Ki Abadi Ziyan yang tak ada habisnya mengembun dan mengalir ke tangan kanannya. Tangan kanannya menjadi sepuluh poin menakutkan. Kita harus tahu bahwa dia secantik peri dari sembilan surga. Namun, pada saat ini, tangan kanannya telah berubah menjadi lengan batu. Itu ganas dan jelek. Yang lebih penting, tangan kanannya tidak bisa merasakan apapun. Bahkan jika dia ingin memotong lengannya, dia tidak bisa memegangnya. Lebih tepatnya, tangan kanannya tampak lumpuh. Namun, daging dan darah di tangan kanannya lumpuh. Bahkan bagian tangan kanannya yang merupakan bagian dari jiwanya pun membatu. Tidak ada reaksi sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Sialan, pulihkan. Ziyan berteriak. Dia mencoba cara lain, tetapi tetap saja tidak ada gunanya. Pada saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan beberapa harta surgawi terbang dari jauh. Di antara mereka, ada obat Dewa Kilin. Ramuan obat itu memiliki penampilan seperti kilin. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ungu. Itu sangat misterius. Kalau obat ini diminum orang luar, pasti cukup untuk membuat Kaisar Agung manapun menjadi gila. Faktanya, bahkan para Dewa Bumi lainnya akan merasa iri. Obat suci kilin terbelah dan menyatu ke dalam lengan kanan yang membatu. Seketika, kekuatan obatnya meningkat pesat, dan seluruh lengannya bergetar hebat. Ziyan menahan nafas. Dia sangat gugup. Dia tidak tahu apakah dia bisa pulih. Cahaya ungu di lengan kanannya menjadi semakin menakutkan. Hantu kilin ungu meraung ke langit, mengguncang sembilan langit. Namun, pada saat berikutnya, hantu-hantu itu menghilang tanpa jejak. Seluruh tangan kanannya tidak responsif sama sekali. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak percaya itu. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan kristal lainnya. Kristal ini sebesar batu kilangan. Kristal ini bening. Ini adalah cairan spiritual dari surga dan bumi. Itu adalah cairan spiritual yang telah terkondensasi selama jutaan tahun. Itu sudah cukup untuk menghidupkan kembali seorang kaisar agung. Bahkan jika seorang Dewa Bumi terluka parah, setelah memakan sepotong, dia akan dapat langsung memulihkan ki dan darahnya. Ini adalah harta karun yang langka. Dia memotong cairan spiritual surga dan bumi seukuran batu kilangan menjadi dua bagian, lalu mengubah setengahnya menjadi cairan dan menuangkannya ke tangan kanannya. Akan tetapi, itu tetap tidak ada gunanya. Ziyan menjadi gila. Dia meraung ke langit, sialan, sial, kenapa? Seluruh gunung ungu berguncang hebat. Di luar gunung ungu, langit runtuh dan bumi retak. Gunung-gunung yang tak berujung hancur dan bumi retak. Di wilayah kekuasaannya, banyak petani kehilangan nyawa karena hal ini. Namun, Ziyan sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Dia hanya ingin mendapatkan kembali lengannya. Belum lagi dia, dua dewa bumi lainnya juga merasa tidak enak. Saat itu, ada tiga dewa bumi di surga ke-9. Selain Ziyan, ada dua lainnya. Salah satunya adalah dewa angin. Di surga ke-9, ada tempat yang benar-benar penuh badai. Angin di sini sangat mengerikan. Kaisar-kaisar besar dari tempat lain tidak berani gegabuh datang ke sini. Karena tubuh mereka akan terkoyak. Dan di kedalaman badai ini berdirilah suatu sosok. Di sekitar sosok tersebut, angin menderu dan berubah menjadi binatang angin yang mengitarinya. Ini adalah seorang pria, pria parubaya. Namun, kondisinya juga tidak baik. Tangan kanannya juga membatu. Ada beberapa harta karun di depannya. Namun, tidak ada satupun yang dapat meringankan lukanya. Dia sama sekali tidak dapat merasakan tangan kanannya. Ada orang lain lagi, Sang Dewa Petir. Ini adalah seorang lelaki tua yang dikelilingi oleh petir. Kekuatan penghancurnya cukup kuat untuk menembus langit dan bumi. Tangan kanannya juga tidak dapat pulih. Bahkan, ia menggunakan kekuatan petir untuk menghancurkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya terkoyak, berubah menjadi kabut berdarah, dan sembuh. Namun tangannya masih membatu. Kekuatan aneh ini tampaknya menyertainya, abadi dan tidak bisa dihancurkan. 6.300 Ketiga Dewa Bumi Merasa Geram. Mereka ingin menangkap Lin Suan dan membuat Lin Suan menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Siapa yang mengira bahwa mereka akan jatuh ke tangan seekor semut kecil? Namun, Lin Suan belum tiba di surga ke-9. Lagipula, mereka tidak mempublikasikan masalah ini dengan gembar-gembor. Lagipula, masalah ini sungguh memalukan. Jika sampai terbongkar, itu akan menjadi tamparan di wajah mereka. Ada alasan lainnya. Di surga ke-9, selain mereka bertiga, ada Dewa Bumi lainnya. Kalau orang lain tahu mereka bertiga terluka, mungkin ada yang akan menyerang mereka secara diam-diam. Oleh karena itu, mereka bertiga menyendiri di tempatnya masing-masing dan tidak keluar. Bahkan bawahan mereka tidak tahu bahwa mereka bertiga terluka. Namun, mereka tetap memerintahkan bawahannya untuk segera menemukan Lin Suan. Begitu Lin Suan muncul, mereka akan langsung membunuhnya. Untuk sesaat, arus bawah surga ke-9 melonjak. Setelah Lin Suan memperoleh kunci abadi, ia mulai menuju surga ke-9. Sudah ada orang-orang yang mengintai di pintu masuk surga ke-9. Mereka adalah bawahan dari tiga Dewa Bumi. Salah satu dari mereka menggunakan tangan kosong. Salah satu dari mereka memegang pedang guntur. Orang lainnya membawa kotak hitam di punggungnya. Kotak itu panjangnya 2 meter dan lebarnya setengah meter. Kotak itu sangat misterius. Tidak seorang pun tahu apa isinya. Ada banyak sosok di sekitarnya. Bahkan formasi susunan telah muncul, menutupi langit dan bumi, menunggu musuh datang. Namun, setelah menunggu beberapa hari, seseorang menjadi tidak sabar. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah orang itu akan datang? Aku rasa dia tidak punya nyali untuk datang ke surga ke-9. Mungkin kita hanya membuang-buang waktu di sini. Diam. Jika Tuhan berkata dia akan datang, maka dia pasti akan datang. Tunggulah dengan sabar. Kaisar Agung yang terkemuka berkata dengan suara yang dalam. Yang lain tidak berbicara lagi. Mereka menunggu dalam diam. Berdengung. Akhirnya, sesosok muncul di cakrawala langit ke-9. Apakah dia di sini? Mata ketiga pemimpin itu memancarkan cahaya yang sangat dingin. Saya akan datang dan menemuinya. Seorang pria berjubah hijau berjalan keluar. Dia adalah bawahan dewa angin. Hari-hari penantian ini membuatnya sangat tidak sabar. Ia ingin melihat siapakah orang yang Tuhan buat dia tunggu. Angin dan awan begelombang di bawah kakinya. Pria berjubah hijau itu berubah menjadi badai dan terbang maju. Saat dia mendekat, sebuah pisau terbang muncul di tangannya. Pisau itu berkelebat dan membawa tornado. Niat membunuh melonjak saat dia terbang maju. Saat pedang itu melayang, langit runtuh dan bumi retak. Itu adalah kaisar belati terbang, Dao Hushang. Banyak orang berteriak kaget. Jelas saja orang yang melakukan ini sangat terkenal. Pedang itu tidak melukai siapapun. Itu adalah serangan pedang yang membunuh seseorang, tetapi tidak meninggalkan bekas luka apapun. Namun, bila pedang ini dapat menembus tubuh dan jiwa, dan mengirim musuh ke neraka. Sosok yang muncul dari cakrawala tidak lain adalah Lin Suan. Dia datang dari lapisan langit ke-8 dan tiba di lapisan langit ke-9. Dia mendesah dalam hatinya, tempat ini bahkan lebih misterius daripada lapisan langit ke-8. Lin Suan bisa merasakan aura dewa tanah dari jauh. Aura itu bagaikan dewa yang membuat orang-orang mengaguminya. Ini adalah lapisan terakhir surga. Lin Suan tahu bahwa tidak hanya ada 9 buah panjang umur di sini, tetapi juga token abadi. Kali ini, dia datang untuk buah panjang umur dan ordo abadi. Tentu saja, hal terpenting tetaplah token abadi, karena setelah mendapatkannya, dia bisa menyelamatkan mereka semua. Saat dia melangkah beberapa langkah, angin dan awan berembus di depannya. Sebuah pisau terbang berwarna hijau memotong kekosongan dan menyerangnya secara langsung. Di atas belati terbang itu, ada api hijau dan niat membunuh yang tak terbatas. Berdengung. Menghadapi pisau ini, dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia mengulurkan dua jari emas dan mencubitnya dengan lembut. Dentang. Ledakan. Suara logam yang berbenturan terdengar. Kemudian, langit runtuh dan bumi retak. Badai mengamuk dan bagian depan berubah menjadi ketiadaan. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di kejauhan semuanya tertawa. Apakah dia meninggal? Dao Hushang mendengus dingin. Seberapa kuatkah aku? Dia bahkan tidak bisa menahan satu seranganku. Kau membuatku membuang banyak waktu menunggu. Dia penuh dengan penghinaan. Berbalik, Dao Hushang ingin pergi. Yang lainnya juga bersiap untuk naik. Mereka bisa kembali dan melapor. Suara mendesing. Di belakang mereka, suara sesuatu yang menerobos langit tiba-tiba datang dari kehampaan. Lalu, belati terbang itu terbang kembali seperti sambaran petir. Dengan sekali hembusan, ia menembus tubuh Dao Hushang. Uh! Dao Hushang menundukkan kepalanya dan mendapati jantungnya telah tertusuk. Bukan hanya itu saja, ada retakan di tubuhnya yang diam-diam membesar. Lalu, terjadilah retakan. Darah kaisar mengalir keluar, dan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Ah! Dao Hushang menjerit memilukan. Apa yang telah terjadi? Orang-orang di depan yang bersiap untuk pergi berhenti dan berbalik. Melihat situasi Dao Hushang, wajah mereka berubah drastis. Siapa ini? Apakah orang sebelumnya tidak mati? Mereka kembali mendongat dan menatap langit. Langit masih hancur. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh perlahan-lahan keluar dari celah itu. Orang ini bertubuh ramping, rambutnya yang hitam berkibar tertiup angin. Tatapan matanya sangat dingin, seperti Dewa Pedang Muda, dan dia memiliki aura yang menakutkan. Apakah dia sungguh baik-baik saja? Orang-orang ini tidak mempercayainya. Tiga kaisar agung super yang memimpin kelompok itu tampak hikmat. Orang ini tidak sederhana. Mereka bersiap untuk menyerang. Kali ini, Tuhan mereka hanya memberi mereka potret target dan kultifasi mereka. Mereka tahu bahwa pihak lainnya adalah kaisar agung muda, tetapi mengapa mereka ingin menangkapnya? Mereka tidak tahu. Namun, mereka akan mematuhi perintah tuannya tanpa syarat. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin menyerangku? Suara Lin Suan datang dari depan. Atas perintah tuan kami, kami ada di sini untuk menangkap dan menekanmu. Pria bertangan kosong itu berkata dengan dingin. Kalau begitu, kamu bisa masuk neraka. Lin Suan mengerti bahwa mereka pastilah bawahan yang dikirim oleh tiga dewa bumi yang terluka. Menyerang. Pihak lain memberi perintah, dan seketika enam sosok bergegas mendekat. Enam lawan satu, sekalipun lawannya adalah seorang jenius muda, dia tidak akan mampu melawan. Ledakan. Lin Suan menebas dengan pedangnya. Pedang pembunuh abadi berubah menjadi cahaya yang tak tertandingi, dan kekuatan para dewa meletus. Seluruh langit hancur, langit dan bumi menjadi gelap, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Pedang ini mengejutkan orang-orang di sisi lain. Mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan musuh mereka lagi. Mereka selalu menjadi jenius tingkat sembilan. Kecuali dewa bumi, mereka tidak memandang orang lain. Belum lagi, seseorang dari alam bawah telah melintasi langit dan bumi untuk datang ke sini. Orang seperti itu bagaikan semut di mata mereka. Enam lawan satu sudah memberikan banyak muka pada pihak lain. Pihak lain bisa mati dengan bangga. Namun, ketika semua ini terjadi, mereka tahu bahwa mereka salah. Lagipula, mereka tidak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ini. Enam sosok di depan meraung dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, di bawah pedang ini, tubuh mereka hancur, dan darah menodai langit. Upil mata sebagian orang membesar, dan jiwa mereka padam. Pada saat kematian, mereka mendengar sebuah suara. Ingat, saya Lin Woody. Nama yang sombong sekali, teknik pedang yang mengerikan. Mayat ke enam orang itu jatuh dari langit. Serang aku bersama-sama. Lin Suan mengarahkan pedangnya ke depan. Di pedang pembunuh abadi, darah kaisar menetes, dan pedang dingin yang menggigit itu berputar seolah-olah dapat merobek langit. Serang aku bersama-sama. Tiga orang tokoh kuat di depan berkata dengan dingin. Jika situasinya berbeda, mereka akan merasa malu. Apa yang mereka pikirkan ketika mereka mengeroyok orang-orang itu? Mereka adalah kekuatan besar yang tak tertandingi. Namun saat ini, mereka tidak peduli dengan wajah mereka. Orang di depan mereka terlalu aneh, dan mereka harus segera mengakhiri pertempuran. Membunuh. Tujuh belas ahli bergegas datang. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Kekuatan tempur mereka sungguh mengerikan. Kekuatan tempur mereka sungguh mengerikan. Terima kasih. Kekuatan tempur mereka sungguh mengerikan. Terima kasih.